Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada update soal kasus penembakan Brigadir Yosua dan rilis kejagung terkait korupsi waskita. Gak kelupan ada juga Wuhan yang kembali lockdown karena COVID-19 dan Rusia yang akan cabut dari stasiun luar angkasa internasional. Ini dia selengkapnya. Autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua atau Brigadir J sudah selesai dilaksanakan. Ada sejumlah momen haru dan pilu yang mewarnai rangkaian proses autopsi. Tangisan histeris mewarnai detik-detik jelang proses ekshumasi atau penggalian kembali Makam Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu pagi 27 Juli 2022 kemarin. Proses ekshumasi ini dilakukan guna kepentingan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Otopsi berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sungai Bahar. Rosti Siman Juntak, ibunda Brigadir J juga sempat beberapa kali berteriak histeris menyebut nama istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ia terdengar menuntut tanggung jawab dari istri mantan Kadif Propam itu. Sejauh mana bu putri? Mana tanggung jawab bu putri? Mana kebongat jadinya? Kebongat semua? Gak bu punya anak ibu? Gak bu seorang ibu? Mana tanur ibu seorang ibu? Buputri, tadi kamu hati? Mana tanur ibu seorang ibu? Mana perlindungan bu bu anak? Autopsi ulang ini dipimpin oleh Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM Ade Firman Syah Sugiharto. Dan melibatkan sejumlah dokter forensik dari berbagai rumah sakit dan universitas. Proses autopsi ulang berjalan tertutup. Mulanya, polisi memperbolehkan pihak keluarga melihat jalannya autopsi melalui CCTV. Namun hal itu dibatalkan dengan alasan kode etik dari pihak dokter. Kesepakatan pun diraih dengan hanya satu anggota keluarga yang berasal dari kalangan medi saja yang diizinkan melihat langsung proses autopsi. Nantinya, hasil autopsi ulang akan dibuka di pengadilan dan jadi bukti tambahan bagi penyedik yang menangani dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Pada malam sebelum pembongkaran makam dan autopsi ulang dilakukan, Koordinator Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua sempat melakukan rapat bersama dengan tim dokter forensik. Mereka mengajukan sejumlah hal, diantaranya meminta dokter forensik untuk memperhatikan beberapa bagian tubuh khusus Brigadir Yosua, yakni rahang, gigi, tenggorokan, bagian kemaluan, hingga dubur. Autopsi ulang berjalan dengan lancar dan selesai dilakukan pada Rabu siang. Jenasa Brigadir J pun kembali dimasukkan ke dalam peti dan dimakamkan secara kedinasan. Ini sesuai dengan permintaan pihak keluarga yang sebelumnya merasa dibohongi, sebab pemakaman Brigadir Yosua saat itu tak dilakukan secara militer. Baru saja dikonfirmasi oleh Kapolres bahwa akhirnya disetujui pemakaman dilakukan secara kedinasan. Rangkaian proses ekshumasi dan autopsi ulang ini juga diawasi langsung oleh Komisi Hak Asasi Manusia, atau Komnas HAM, yang sejak awal memastikan bekerja secara independen, mengusut kasus kematian Brigadir J. Teranyar penyelidikan Komnas HAM menemukan jika Brigadir Yosua tidak meninggal di perjalanan antara Magelang dan Jakarta, seperti yang selama ini dikabarkan. Ini disampaikan Koyrul Anam, Komisioner Komnas HAM, merujuk pada momen para 8DKM atau Ajudan Kadif Propampolri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang masih bercengkrama dan tertawa bersama Brigadir Yosua beberapa saat sebelum dirinya tewas. Kini Komnas HAM tengah mengagendakan pemeriksaan terhadap tim digital forensik dan cyberpolri. Salah satu yang akan didalami adalah soal isi telepon genggam milik Brigadir Yosua, termasuk CCTV yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, yakni di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Proses otopsi ulang udah dijalanin, kita tunggu aja hasilnya di pengadilan. Semoga keluarga Brigadir Yosua mendapat keadilan. Jaksa Agung baru aja ungkap korupsi Waskita Beton Perkes yang merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Waduh! Bahwa PT Waskita Beton Perkes, ini sudah TBK juga pada tahun 2016-2020, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyaragunakan wawonannya dengan melakukan pengadaan piktip. Ini piktip, teman-teman. Pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan. Atau tidak bisa dimanfaatkan beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Artinya, mangklah. Atas perbuatan sebut menimbulkan kedugian keuangan negara 2,5 triliun dan ini masih akan terus berkembang. Jaksa Agung ST Burhanudin juga menyebut telah menetapkan 4 orang tersangka atas kasus ini. Mereka diduga telah melakukan korupsi dengan menyelewengkan dana di salah satu anak perusahaan PT Waskita Karya Persero TBK, PT Waskita Beton Perkes TBK, mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Para tersangka tersebut ialah Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Perkes TBK, periode 2016 sampai 2020, Agus Wantoro. General Manager Pemasaran periode 2016 sampai Agustus 2020, Agus Prihat Mono. Staff Ahli Pemasaran PT Waskita Beton Perkes, Benny Prastowo. Dan pensiunan karyawan PT Waskita Beton Perkes TBK, Anu Gryanto. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Juli hingga 14 Agustus 2022. Ada pun tersangka Agus Wantoro dan Benny Prastowo ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Sedangkan Agus Prihat Mono dan Anu Gryanto ditahan di Rutan Kelas 1, Jakarta Pusat, Salemba. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Menanggapi hal ini, Sekretaris Waskita Karya Novianto Nugroho bilang, perusahaannya memastikan kalau para tersangka sudah tak aktif lagi di Waskita Beton. Sementara itu, Menteri Badan Usaha milik negara alias BUMN, Erick Thohir, menyebut dirinya mendukung pengusutan kasus ini sebagai upaya bersih-bersih BUMN. Kasus korupsi Waskita Beton Prikes sendiri dilaporkan terjadi dalam beberapa kegiatan yang melibatkan perusahaan ini. Di antaranya, proyek pembangunan tol kerian Legundi Bunder dan Manyar di Kabupaten Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Lalu, pekerjaan untuk memproduksi tetrapod dari PT Semutama, pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulya Metrical, kemudian pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat, dan permasalahan atas transaksi jual-beli tanah Plan Bojonegara di Serang. Sebelum kasus ini bergulir dan mencuat, Waskita Beton Prikes sudah punya segudang masalah lain. Perusahaan ini sempat terkena gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, meski akhirnya diputuskan lolos oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada 28 Juni lalu. Perdagangan saham perusahaan ini pun disuspensi di pasar modal sejak akhir Januari 2022. Salah satunya karena permasalahan PKPU dan likuiditas perusahaan yang tertekan. Dalam 5 tahun terakhir, harga saham perusahaan juga ambruk hingga 82,24%. Sampai saat ini, harga sahamnya pun secara konsisten terus melemah. Waskita Beton Prikes juga nggak pernah membukukan labah sejak pandemi dan mulai mengalami defisiensi modal sejak akhir 2021 lalu. Korupsi, korupsi, korupsi. Yuk ah, diberantas sampai tuntas. Capek nih, gini-gini terus. Gara-gara temuan 4 kasus COVID-19, Wuhan lockdown distrik berpenghuni hampir 1 juta orang. Lockdown direncanakan berlangsung selama 3 hari di distrik Ciansia, Wuhan yang berpenduduk lebih dari 970 ribu orang mulai Rabu 27 Juli 2022. Langkah ini diambil setelah pemerintah mendeteksi 4 kasus COVID-19 tanpa gejala yang diperoleh dari hasil pemeriksaan rutin dan juga kontak dekat. Karena jadi epicentrum awal pandemi, pemerintah setempat pun nggak mau lengah. Demi mencegah wabah kian meluas, apalagi ada kebijakan ketat nol COVID di Cina. Dengan pembatasan atau lockdown ini, warga dilarang mengadakan acara atau pertemuan dalam skala besar, termasuk makan di restoran, tempat hiburan, pasar produk pertanian, dan klinik-klinik kecil juga ditutup. Layanan bus dan kereta bawah tanah pun ikut diberhentikan sementara. Di saat yang bersamaan, para pelancong juga dilarang masuk ke wilayah ini. Cina sendiri memang sedang menerapkan kebijakan nol COVID yang merujuk pada pengujian massal, pembatasan cepat pada aktivitas bisnis dan pergerakan orang, serta karantina ketat untuk memblokir masuknya kluster baru. Langkah ini pun dinilai cukup efektif. Salah satunya bisa dilihat di kota Shenzhen, yang sebelumnya jadi wilayah berisiko tinggi. Otoritas kota Shenzhen sempat menemukan 3 orang suspek dengan simptom menyerupai COVID-19. Otoritas kesehatan Shenzhen mengatakan bahwa jumlah kasus baru cenderung rendah. Tetapi kemungkinan penularan sporadis tetap tak dapat dikesampingkan. Wuhan bukanlah satu-satunya wilayah di Cina yang melakukan lockdown di tahun 2022 ini. Sebelumnya, ada desa Pai Sechou, kota Shanghai, dan provinsi Anshui, yang juga melakukan penguncian wilayah karena penemuan kasus baru COVID-19. Belum selesai juga nih COVID, tetap jaga prokes dan jangan lupa vaksin. Rusia bakal keluar dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Lah, kenapa ya? Pemimpin lembaga antariksa Rusia, Roskosmos, kalau Rusia akan meninggalkan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS pada tahun 2024. Rencananya, setelah cabut dari ISS, Rusia bakal mengembangkan Stasiun Luar Angkasa miliknya sendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh Borisov 26 Juli kemarin saat bertemu dengan Putin. Buat yang belum tahu, ISS adalah proyek Stasiun Luar Angkasa yang melibatkan 5 badan antariksa dunia. Ada NASA dari AS, CSA dari Kanada, ISA dari Uni Eropa, JAXA dari Jepang, dan Rokosmos dari Rusia. Menanggapi rencana ini, pihak AS pun menyayangkannya. Sebab AS lewat NASA sudah banyak bekerjasama dengan Rusia dalam berbagai aspek terkait antariksa. Ini mengembangkan kembali karena kerja krisis yang mengembangkan di ISS, kolaborasi profesional yang berbeda di seluruh tahun yang berbeda, dan terutama dengan pertanyaan kita yang mengembangkan tentang kooperasi terkait antariksa. Mereka pun ikut terdampak, sebab Rusia seakan dipersulit saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Faktor penyebab lainnya adalah biaya. Gara-gara perusahaan Elon Musk, SpaceX, mulai menerbangkan astronot NASA ke stasiun luar angkasa. Ini membuat Roskosmos kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Keluarnya Rusia dari ISS ini sebenarnya bukan kejutan. Ancaman ingin keluar sendiri sudah sempat disampaikan Roskosmos saat masih dipimpin Dmitry Rogozin. Kontrak keanggotaan Roskosmos juga memang bakal berakhir pada 2024 mendatang. NASA sendiri sudah mengetahui wacana ini. Namun, mereka masih menunggu pernyataan resmi dari Roskosmos kepada NASA. Per 27 Juli 2022, baru NASA saja yang memberikan tanggapan. Sedangkan anggota ISS lainnya seperti Jaksa, CSA, dan ESA belum memberi keterangan. Apapun keputusannya, semoga itu yang terbaik deh. Dan nggak lupa kita harus terus doain agar konflik Rusia-Ukraina bisa cepat beres. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Naras Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.